Bagaimana kabarnya semua minasang di Jepang makin hari makin dingin jaga kesehatan dan terus semangat belajar sebelumnya izin memperkenalkan diri nama saya Febri Duyandika saya Epa Kaigo angkatan 13 nah malam hari ini BBS Kaigo bersama dengan Kak Dede Junaidi Kaigo Epa angkatan 10 yang sekarang bekerja di Tokyo Elizabeth Seijo di Tokyo pada malam hari ini Kak Dede Junaidi akan menyampaikan materi mengenai Singkei Sikang Undo Ki Sikang Jungkang Ki Sikang waktunya kurang lebih dua jam ke depan seperti sebelumnya ketika beliau menyampaikan materi menegai Simas untuk minasang micnya di mute jika ada pertanyaan boleh raise hand atau ketik pertanyaan di kolom komen di chat juga boleh tapi biasanya Kak Dede ngasih waktu untuk siapa yang ingin bertanya nah pada saat itu boleh dipersilakan untuk minasang yang ingin bertanya sebelum kita mulai BBS Kaigo malam hari ini alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa mulai berdoa selesai baiklah untuk Kak Dede waktunya dipersilakan terima kasih sebelumnya pada Cafe Bria saya buka dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seperti yang tadi sudah diperkenalkan sama Cafe Bria teman-teman saya namanya Dede Yunedi saat ini saya bekerja di salah satu Tokuyo di Tokyo ya setegaya ke Tokyo kalau yang sering melihat BBS mungkin sudah pernah ya dua minggu yang lalu saya masuk yang di Kokoro Tokaradono Sikumi ya jadi ini lanjutannya teman-teman masuk ke bagian penyakitnya ya kalau yang kemarin itu bagian anatominya ya anatomi fisiologi gitu ya kalau yang saat ini itu kita masuk untuk pembahasan malam ini tuh tiga ya tiga garis besar tiga jenis penyakit yaitu Singkei Sikang Undoki Sikang sama Jungkangki ya sebelumnya seperti biasa ya kalau saya itu sebelum mulai pembelajaran itu kita harus tahu dulu gitu ya kalau yang pakai buku Nabi itu kan ada ya ini halaman teman-teman bisa lihat ya kalau yang 2021 itu halaman 20-24-9 ya ini yang terbarunya ya kita lihat dulu 5 tahun terakhir teman-teman jadi dari tiga materi ini kita lihat 5 tahun terakhir di Kokasikeng itu ada yang selalu keluar ada yang keluar atau tidak gitu ya kita lihat yang di sini Singkei Sikang itu 5 tahun terakhir dia selalu keluar dan 5 tahun terakhir itu dia 5 soal keluar kemudian 5 soal keluar dari Sanju Ikai dia turun 1 soal aja yang keluar kemudian Sanju Nikai 2 kemudian Sanju Sangkaya ini pas angkatan saya gitu ya 3 soal dia keluar ya kemungkinan pas angkatan teman-teman atau tahun depan gitu ya pas ujian tahun depan itu kalau kita lihat polanya itu naik gitu ya kayaknya ya bisa jadi naik gitu ya bisa jadi naik atau turun gitu ya bisa jadi 4 soal atau 5 soal atau 2 soal gitu ya keluar jadi Singkei Sikang ini yang sering keluar itu teman-teman di sini Pakkinson bio ya terus ini ALS kemudian ini Sekizui Sonoheng Seiso sama Sekizui Songshou sama King Jistrofi ya ini ini yang sering keluar dari Singkei Sikang ini jadi hampir tiap tahun dia keluar entah itu banyak atau sedikitnya dia 1 pasti keluar kemudian yang Undo Ki Sikang ini sorry ini Kinya salah ya ini ya 1 lah dia paling sedikit 1 2 3 terakhir pas angkatan saya ini 2 soal dia keluar yaitu tentang Kosetsu ya kalau Kosetsu ini pasti soal wajib keluar menurut saya sih ya kemudian Besar Kosetsu itu selalu keluar kemudian ini Heng Se Suki Kang Soe ini kemudian Kang Setsu Ryomachi juga sih sering keluar ini dia jadi keluarnya itu bisa digogo atau di yang Gozengnya itu Gozengnya itu di bagian yang Singtai Kaigo nya itu kayak cara cara membantu pasien yang kena Ryomachi seperti itu ya jadi bukan hanya muncul digogonya saja kalau digogonya saja ini segini gitu ya tapi dia kadang muncul juga di Gozengnya gitu teman-teman ini bukan terpaku padahal ini aja sebenarnya sih karena dia munculnya bisa digogo bisa digogo gitu ya kalau digogo yang dia masalah Kaijo nya atau Kaigo nya bantuannya gitu ya kalau yang digogo itu dia fokus pada penyakitnya gitu ya kemudian Jung Kang ini penyakit jantung ya terakhir dia muncul sekali ya ini bisa keluar atau bisa enggak juga gitu ya karena enggak tidak tiap tahun dia muncul ini ya jadi seperti itu jadi dari tiga ini kan siapa tahu kalau contohnya terakhir ini pas angkatan saya itu tiga dua satu 6 ya 6 soal keluar kalau kita benar semua 6 kan lumayan itu ya membantu gitu ya gogo oke itu teman-teman sekalian ya mengenai bahasan malam hari ini kita akan ngebahas tiga materi ini gitu ya dan yang pastinya di ujian itu dia mereka ini selalu keluar entah itu banyaknya berapa terakhir itu ya gini 6 soal gitu ya yang keluar oke kalau kita sudah paham ininya kita masuk ke materinya ya teman-teman mengenai Singkei Sika ini ya Singkei Sika yang bukunya boleh dibuka ya teman-teman yang pertama itu pembahasan mengenai ping isu ku se soku saku ko kaso panjang ini ya tapi teman-teman di ujian itu biasanya dia ada ini nih ALS nya maksudnya ada penyakit bahasa ininya gitu ya bahasa medisnya bukan hanya sono mama ini hongo gitu ya kalau ini kan kita cukup taiheng untuk ngapalinnya ya panjang ya tapi kalau diapalin juga bagus juga sih maksudnya minimalnya kita tahu kanji ini tuh ini tuh ALS gitu ya lebih baik tahu dua-duanya gitu ya takutnya dia kanjinya saja gitu yang muncul tapi biasanya ada sih ininya nih ALS gitu Oke kita baca ya penjelasannya Omoni Roku Jukara Nana Jusaidaini Kasoshi jadi terjadinya tuh banyaknya diantara umur 60 sampai 70 tahun Undo O Sunaga E Sukasadoru Singkei Undo Nyuron jadi ada si sarap yang namanya Undo Nyuron ini dia ada perubahan atau ya Geng Seishi gitu ya Jo Jo Ni King Ni Kuno Isyuku To King Ryo Kuno Teika jadi ini poin pentingnya ya teman-teman jadi terjadinya perubahan pada Undo Nyuron atau ya gangguan gitu ya yang menyebabkan si ototnya ini Isyuku mengecil gitu ya menyusut sama King Ryo Kuno Teika jadi si ya kekuatan ototnya tuh dia menurun gitu Geng Ingwa Fumei karena ini kan termasuknya Nambyo gitu ya si ALS ini termasuknya Nambyo jadi Geng Ingnya dia Fumei gitu ya tapi penyebabnya itu adanya terjadinya ini perubahan pada Undo Nyuron yang mengakibatkan si ototnya itu mengecil dan kekuatannya dia menurun itu pengertiannya ya kemudian gejala yang mudah muncul atau sering muncul gitu ya gejalanya Te Asino Mahi Nioru Undo Sogan jadi adanya kelumpuhan ya Mahi gitu ya adanya kelumpuhan makanya dia akibat kelumpuhan ini menyebabkan Undo Sogai gitu ya jadi pergerakannya terganggu gitu ya terhambat Koong Sogai jadi dia untuk berbicara juga tidak bisa gitu ya Koong Sogai Engge Sogai Pokyu Sogai Nado Engge ini menelannya Kokyu Napas gitu ya nah jadi biasanya di soal itu Sonomama aja gitu contohnya arah Waria Sui Sojo apa pada LS biasanya muncul salah satunya gitu makanya kalau saran saya ini wajib diapalin gitu ya sedikit kan ada 4 ya Undo Sogai Koong Sogai Engge Sogai sama Kokyu Sogai gitu kemudian arah waria Nikuenya Chiteki Sogai jadi dia nggak terganggu gitu ya Chiteki-nya jadi artinya dia tidak terjadi dinding Chiso atau tidak ada gangguan pada otaknya pada ininya gitu ya jadi dia masih normal masih ngerti gitu maksudnya tidak ada gangguan pada Chiteki-nya Kangkaku-nya juga gitu ya Bokoco Kucok Sogai-nya juga tidak ini terganggu kemudian Gangkyu No Sogai gitu ya jadi kalau LS ini sebenarnya simple sih ya kalau yang di Gogo ini kita tahu penyakitnya apa penyebabnya apa apa yang terjadi gitu ya kemudian Sojo-nya apa gejalanya karena kemungkinan tuh soalnya tuh tidak terlalu sulit gitu maksudnya kalau kita hafal atau kita memahami si materinya itu si materinya itu kemungkinan soalnya tuh tidak terlalu awang-awang gitu tidak terlalu jauh nah ini kan nanti nyambung di Gozeng yang komunikasi nih temen-temen kalau orang ALS itu dia apa cara komunikasinya dengan cara apa ada yang tahu nggak mungkin ada yang udah pernah belajar kan di Gozeng gitu ya yang bagian komunikasi itu ada yang ingat ya cara komunikasi orang yang terkena ALS ini pakai apa gimana dari kakak-kakaknya ada yang sudah tahu mungkin bagian komunikasi tuh yang Gozeng itu udah belajar gitu ya kalau yang ALS itu dia pakenya namanya tuh Tomei Gojoong Hyo yang Ayo Eyo itu tapi dia menggunakan si Nimata gitu ya karena dia Gang Kiundonya normal gitu ya jadi kan ALS ini dia bisa dibilang lumpuh total gitu ya tapi dia matanya masih bisa bergerak gitu jadi cara komunikasinya itu dia dengan Tomei Gojoong Hyo gitu ya jadi Ayo Eyo itu dia pakai mata gitu pakai gerakan mata karena bagian yang matanya ini Gang Kiundonya itu dia tidak terganggu gitu ya jadi itu ALS kira-kira ALS ini ada yang mau tanyakan dulu nggak ALS apa lanjut cukup mudah dipahami ya ini ya kalau nggak ada yang tanyakan kita lanjut ya ke Parkinson ya oke kita lanjut ke Parkinson ya jadi tadi ALS kita masuk ke Parkinson cunono kokusitsuto yobarerubuwino singke saiboga hengsei surutame jadi di bagian otak tengah itu ada yang disebut kokusitsu ini dia terjadi singke saiboga hengsei ya ada perubahan lagi gitu ya ada permasalahan juga disini menyebabkan menyebabkan singke deng tatsubutsu sitsude aru dopamin ya menyebabkan dopamino sangsirioga heri menyebabkan si dopamin produksi dopaminnya ini turun kemudian undoga sumuzuni okonainakunaru ya ini juga terjadinya gangguan pada pergerakannya gitu akibatnya si kan si dopamin ini dia fungsinya untuk ini singke deng tatsu gitu ya jadi untuk apa ya menyalurkan gitu ya deng tatsu gitu pesan antara ini apa saraf gitu ya tapi si dopaminnya ini dia terganggu atau si produksinya menurun mengakibatkan si pergerakan tubuhnya itu tidak terjadi dengan mulus atau dengan baik gitu ya rokujusai jenggo no hasega banyak terjadinya dia 60 sebelum atau 60 lebih gitu ya 60 kurang atau 60 lebih itu pengertiannya dari Parkinson itu kemudian omona sojo toste ini bijalah utamanya ya atau bijalah utamanya itu disini ada empat ya sama juga gitu kalau gogo tuh banyaknya ngapalin gitu temen-temen ini juga semuanya harus ngapalin gitu ya karena nanti bisa saja yang muncul yang mana gitu oke yang pertama itu angseji sing-seng jadi artinya ini di saat diem atau di saat istirahat gitu dia sing-seng itu furwero gitu ya kayak gemeteran gitu angseji sing-seng kemudian selanjutnya kingko suku yaitu diadanya ada apa terjadinya pengarasan pada otot kemudian dosa kangmang ini bisa disebut mudo gitu ya mudo atau tidak bergerak atau kado gitu kado itu si gerakannya terbatas yang dosa kangmang ini ya karena masih nyamung juga karena ototnya juga keras gitu ya otomatis tubuhnya nggak bisa lentur kayak orang normal gitu artinya geraknya terbatas kemudian shisei hangsa sogai ya ini tuh artinya jadi kalau dia duduk atau berdiri itu si posisi tubuhnya itu dia tidak bisa tegak berdiri gitu ya bisa main kagami gitu ya nanti selanjutnya ada jadi agak ini ke depan gitu ya atau sebaliknya ke belakang ini omona sojo gitu ya sekejala utamanya ini empat-empatnya harus kita hafalin kemudian sonota ya selain itu kameng yu gambo jadi ini tuh tidak ada ekspresi gitu artinya tuh ya ya karena sih terjadi pengerasan pada otot tadi gitu ya otot mukanya juga jadi keras jadi dia tuh tidak tidak ada ekspresi mau dia sedih atau senang gitu ya tidak ada ekspresi kameng yu gambo ini kalau kita pecah ini kameng itu kan topeng gitu ya jadi mukanya tuh kayak topeng tidak terlihat dia sedang sedih atau sedang bahagia gitu ya kemudian maekagami no shisei yang tadi juga karena ada shisei hangsa ini mengakibatkan dia maekagami no shisei juga muncul artinya dia posisinya tidak bisa tegak kalau kita duduk itu tegak dia agak ke depan gitu ya maekagami selanjutnya kokizami hoko jadi si jalannya itu dia kokizami gitu ya si langkahnya itu kecil-kecil enggak seperti orang normal gitu jadi si jarak kaki ketika melangkai itu dia hampir nempel gitu ya kokizami gitu kemudian suku miasi juga ini suku miasi itu jadi mudah ibaratnya kayak tersandung gitu walaupun tidak ada sandungan tapi mudah kayak tersandung gitu terselip gitu ya kemudian tossing gengso tossing gengso ini jadi kalau orang Parkinson itu ketika dia memulai jalan itu sulit untuk langkah pertama tapi ketika dia sudah berjalan jadi cepat jalannya malah dia sulit untuk menahan pas berhenti itu yang disebut tossing gengso ya kemudian selanjutnya utsubyo juga utsusoujo sorry utsusoujo jadi ada kayak gejala depresi gitu ya yang chisou juga dia muncul pada pasien Parkinson itu kemudian jirichu shingkei ini jirichu shingkei shoujo nah doga mereru nanti ada di soal itu pernah muncul gejala lanjutan dari jirichu shingkei ini dia menyebabkan BMP teman-teman ada pernah muncul soal seperti itu BMP atau enggesogai gitu ya karena shingkei ini kan nanti berkaitannya dengan ini ya sistem syarab itu jadi itu gejalanya yang utama ada empat harus kita hafalin kemudian yang sonotanya juga ada berapa nih 12,3,4,5,6,7,8 jadi itu ya memang banyak hal yang harus dihapalin di kubu itu ya karena nanti juga soalnya itu gak terlalu sulit sih maksudnya dipilih aja dari yang mana nih contohnya sonota itu entah itu kokizami gitu ya atau mekagameshisei seperti itu ya kemudian ini terapinya ya yakubutsu rioho gitu ya eldopa dopamin agonisu tonado atau tei isu jutsu itu kok itunya penanganannya nah kemudian ini ini yang penting shisei hangsa sogai no arong hitono hoko kaigo dewa ini kan kalau yang kayak gini tuh ibarat kalau istilah saya itu lahan kita gitu ya karena ini yang kita lakukan atau yang kita temui di tempat kerja gitu ya kalau yang ada kaigo atau kaijo nya gitu ya karena shisei hangsa sogai kan susah nih dia jalannya caranya ini ini sering keluar Ichido asio hite kara aruki dasu jadi yang tadi saya bilang untuk orang Parkinson ini untuk memulai jalannya sulit untuk memulai hokonya gitu ya caranya itu dia jadi Ichido asio hite ambil langkah ke belakang dulu gitu ya satu kali baru aruki dasu gitu jadi dia gak bisa langsung langsung melangkah ke depan tapi Ichido hite kara aruki dasu ini juga bulletinnya atau Mejiru si o sukur te asio dasu jadi bikin tanda gitu contohnya di lantai itu jangan injek tanda ini gitu biar dia bisa melangkah atau Rizumu otoru nado kufu o kufu suru ya bikin Rizumu gitu ya contohnya kayak gitu ya satu dua tiga empat ya gitu jadi biar si yang pasiennya itu dia mengikuti Rizumu itu sambil melangkah sambil berjalan itu dari Parkinson ya ini Parkinson itu selalu keluar sih tiap tahun kayaknya hampir selalu keluar dia entah itu dia pengertiannya gejalanya atau ini cara kaigo nya itu kemudian ini selanjutnya ini juga sering keluar ya yang Hoenyaru no Jusodo Bung Rui jadi ada stage nya ya satu sampai lima gitu ya dibagi oleh si Hoenyaru ini pada penyakit Parkinson itu dibagi ada lima stage jadi yang sering keluar ini dia stage tiga nih ini teman-teman kalau taihe ngapalin satu sampai lima ini kan banyak juga teman-teman minimalnya gitu ya paling minimal itu at least kalian stage tiga ini kapalin karena nanti bisa menentukan kalau dia lebih ringan berarti stage dua atau satu kalau dia lebih berat stage empat atau lima oke kita baca dulu ya stage satu itu dia sojowa sojowa isokusei jadi cuma satu ichigawa doang gitu ya satu ini doang apa ichigawa gitu ya kemudian kalau yang stage dua itu dia udah riosoku atau ryogawa ryogawa seno so gaiga aru jadi dua-duanya gitu ya kanan-kiri kalau yang tadi stage satu dia sebagian doang kanan atau kiri stage tiga ini dia sudah terjadi sisei hangsa so gae jadi contohnya dia kalau sudah duduk kalau sedang duduk dia posisinya mau itu ke depan atau ke belakang gitu ya jadi posisinya sudah tidak tegak ada sisei hangsa so gae kemudian kokizami hoko sukumi asiga mirareru hoko jino hoko kaitengga kuang te nichijo seikatsu niwa kai joo hitsuyo to sinai walaupun dia sudah walaupun dia sudah muncul gejala-gejalanya gitu ya udah banyak tapi di stage tiga ini dia dalam kehidupan sehari-harinya kai joo hitsuyo to sinai jadi belum butuh bantuan gitu ya jadi dia masih bisa mandiri gitu ya ya walaupun gejalanya sudah sangat terlihat jadi apabila kita ingat stage tiga ini oh udah muncul gitu ya gejalanya udah banyak tapi dia belum perlu bantuan nantinya kalau ada pertanyaan stage dua stage satu dia lebih ringan gitu ya sebaliknya kalau pertanyaannya stage empat atau lima artinya dia lebih berat dari yang stage tiga ini stage empat eh stage tiga ya kita langsung yang merahnya jirikinomi ni yoru sekatsua konan ya jadi sudah terjadi hambatan dalam sekatsunya gitu ya atau kesulitan gitu ya sekatsua konan gitu ya jadi apabila dia sendirian itu jirikinomi gitu ya jadi dengan kemampuan sendiri itu dia dalam sekatsunya dia sulit nekonan tonaruga mada sasaera rezuni tatsuko toya aruku kotoa donika kano nah ini walaupun dia terjadi kesulitan dalam kehidupannya gitu ya kalau tidak dibantu tapi dia masih bisa berdiri katanya ya sasaera rezuni tatsuko toya aruku kotoa donika kano gitu ya masih ada kemungkinan gitu ya berdiri atau berjalan kemudian stage terakhir kaijo nasi dewa kalau dia tidak dibantu bedo matawa kurumai sunis ni kurumai sunis ni suki kirino sekatsuo suera reru ya artinya artinya kalau dia tidak dibantu gitu ya kehidupannya itu hotondo dia cuma ada di bedo atau kurumaisu gitu artinya untuk pindah untuk berdiri gitu ya tidak bisa kalau tidak dibantu itu ini tuh sering keluar yang ini tuh ya jadi Parkinson ini teman-teman entah itu di gogonya yang masalah Sogai Norikai atau di Sogomondai itu biasanya kalau Sogomondai itu dia bentuk soal kasus itu gitu ya jadi dia munculnya tuh kayak di gozeng jadi kayak bantuannya gitu bantuan kaigonya seperti apa gitu ya kalau di Sogomondai itu jadi itu bisa muncul dimana aja gitu yang penyakit-penyakit seperti ini tuh jadi tidak terfokus hanya di contohnya Sogai Norikai gitu ya itu untuk Parkinson ini gimana teman-teman ada yang mau dibahas dulu nggak apa lanjut gimana dari kakak-kakaknya ada yang masih bingung ada yang ingin ditanyakan ya Parkinson ini kita pelan-pelan ya kalau nggak ada yang mau tanyakan mungkin paham ya kita lanjut ya boleh lanjut lanjut aja dulu kak ya oke lanjut ya sekizui sono heng seiso gitu ya jadi kalau teman-teman yang udah belajar yang sebelumnya gitu ya yang apa karadato kokoronosicumi ya kokoroto karadonosicumi itu yang bagian otak ini sono gitu ya ada salah satu fungsinya gitu jadi dia tuh fungsinya itu untuk mengatur undo gitu ya atau pergerakan tubuh nah disini tuh kita baca dulu sono oyobi no kang kara sekizui nika keteno singkei saibono heng sede okiru ya jadi dari otak kecil gitu ya atau yang disebut dia no kang kara sekizui ke sum-sum telang belakang itu ada gangguan singkei gitu ya singkei no saibono heng sede okiru jadi penyebabnya itu jadi syarab yang menghubungkan antara no kang atau yang ada di sono ini yang ke tulang belakang itu dia terjadi gangguan atau perubahan kemudian ini gejalanya furasuki hoko furasuki hoko jadi ketika jalannya gitu ya kayak mirip tadi yang Parkinson ini gitu ya ada furasuki hoko juga dia ada suku miasi gitu seperti itu kemudian roretsuga mawarana inado jadi roretsuga mawarana inu mawarana itu dia ketika ngomong tidak jelas gitu kalau kita tuh sebagai orang asing contoh kita ngomong bahasa Jepang tuh hatsuongnya nggak jelas sehingga orang Jepang tuh tidak ngerti apa yang kita omongin jadi hampir mirip seperti itu apa yang kita omongin tuh dia kita tuh apa tidak terlalu jelas gitu entah itu hatsuongnya atau omongannya kalau kita ngomong hatsuongnya yang jelas itu bukan roretsuga mawarana ya jadi seperti itu gitu contohnya ibaratnya gitu yang disebut roretsuga mawarana itu kemudian roretsuga mawarana inado no undo shicho enggak su sojo mona sojo gitu ya jirit susingke sojo toste nah kemudian ada juga kan gangguan pada jirit susingke nya kiritsuse tei ketsuatsu jadi kiritsuse tei ketsuatsu ini dia ketika berdiri jadi si darahnya tuh langsung turun gitu makanya disebutnya kiritsuse tei ketsuatsu kemudian hainyo sogai terjadi juga hainyo sogai hakang sogai nadoga mirareru hakang sogai jadi dia tidak bisa mengontrol keringat ya ini pengertian dari undo shicho ini undo shicho towa undo mahi ga nainimo kawarazu jadi dia tuh sebenernya tidak mahi gitu tidak ada kelumpuhan kyocoteki undoga dekinai sojo no koto tapi dia itu sulit untuk bergerak tapi dia sebenernya tidak mahi gitu tapi ada gangguan pada otak yang menyebabkan dia itu sulit untuk menggerakkan tubuhnya yang dimaksud undo shicho ini padahal dia ga mahi ga ada kelumpuhan gitu ya di bagian tubuhnya normal tapi dia sulit untuk bergerak itu yang disebut undo shicho undo shicho itu temen-temen yang apa seki zui shono heng seiso tersebut kemudian selanjutnya yang terakhir ini temen-temen itu udah ga pernah keluar saya juga cari ga ada gitu ya kalau saya sih lewat dulu tapi kalau ada yang nanti temen-temen mau belajar silahkan ya itu satu lembar dulu tadi kita bahas mengenai ALS Parkinson sama seki zui shono heng seiso ada yang mau tanyakan dulu ga atau kita lanjut ke halaman sebelahnya bagaimana kakak kakak ada yang ingin ditanyakan sampai sini mungkin sulit dipahami ya atau gimana atau mudah dipahami masalah penyakit ini gitu ya kalau ga kita lanjut dulu ya ke halaman selanjutnya nanti temen-temen kalau ada yang ada yang punya pertanyaan boleh ditampung nanti ditanya gitu ya silahkan kita lanjut ke halaman berikutnya mengenai seki zui somso gitu ya atau cedera sum-sum tulang belakang ini juga sering keluar terakhir pas angkatan saya itu saya inget banget dua soal keluar dan dua-duanya saya salah makanya saya inget ini juga ya keluar gitu ya lumayan penting juga gitu takutnya keluar juga nanti pas angkatan kalian pas kejadian selanjutnya kita lanjut dulu kita baca dulu ya seki zui ga somso suruto somso bui yori sitahono shingkei koikino kangkaku to undo ki no ga usina wareru jadi penjelasannya itu dimana terjadinya cedera sum-sum tulang belakang tersebut maka kebawahnya yang akan terdampak gitu atau si kangkaku to undo ki no ga usina wareru jadi contohnya ini selanjutnya keizui songso keizui songso kalau kita lihat gambar sebelahnya ini temen-temen keizui songso ya ini contohnya dia terjadinya luka atau terjadi ya masalahnya di yang C3 ini ya artinya bagian C3 yang kebawah ini semuanya itu dia akan hilang gitu ya si kangkaku sama undonya si fungsi dari kangkaku sama undonya itu akan hilang makanya dia terjadi sisi mahi jadi sisi mahi itu dia tangan kedua-duanya kaki kedua-duanya itu dia akan terjadi kelumpuhan itu yang disebut sisi mahi gitu ya itu tadi nyamung ke pengertiannya jadi dimana dia terjadi luka atau rusak gitu ya maka bagian dari situ kebawahnya yang akan terdampak yaitu dampaknya itu ini kangkaku to undo kinoga usina warelu hilang gitu ya ya gampangnya jadi lumpuh lah gitu ya apabila terjadi disini contohnya patah gitu atau kecelakaan gitu ya contohnya kecelakaan terus si susun tulang belakangnya kena gitu rusak maka dimana dia rusaknya bagian itu kebawahnya yang akan terganggu ini ada tiga yang pentingnya gitu ya ada keizui kyozui sama yozui jadi di bagian leher kemudian bagian dada kyozui, yozui itu dia ini ya kosi kalau dia terlukanya di bagian keizui itu terjadinya sisi mahi kalau di kyozui bagian dada ini yang biru itu ya dia taikang atau kasih mahi jadi bagian bawahnya gitu ya kalau kita lihat gambarnya ini kan contohnya dia kenanya di bagian T1 atau T2 lah gitu ya disini yang rusak dia tangannya masih bisa berfungsi gitu ya karena dia ke atas yang kebawahnya ini yang tidak bisa berfungsi jadi seperti itu maksudnya kemudian ya apabila terjadinya di bagian yang ungu ini dia ya yang ungu ini jadi dia akan mengakibatkan kasih mahi atau sui mahi jadi bagian bawahnya gitu ya yang akan lumpuh bagian atasnya dia masih berfungsi normal kemudian sonota hai beng hai nyo so gai terjadi juga ya karena tadi kan jadi kan kalau kita belajar yang singke itu kan si singke itu fungsinya dia menyalurkan atau mentransferkan dari otak gitu ya ke seluruh tubuh gitu ya apabila dari otak dia menyuruh apa gitu makanya dia ditransferkannya itu melalui si si sarap itu sarap itu adanya di dalam si sekizui ini apabila sekizuinya terputus ibaratnya kalau kita ibaratkan seperti listrik gitu ya contoh saluran listriknya itu terputus gitu di desa A, B, C gitu ya di desa A, B terputus saluran listriknya maka saluran listrik ke C itu dia tidak sampai jadi seperti itu ibaratnya analoginya makanya ini juga sama gitu apabila terjadi kerusakan atau ya terjadi trouble di contohnya di yozui gitu ya maka dari situ ke bawahnya dia tidak berfungsi makanya dia mengakibatkan juga hai beng hai nyo so gai karena kan si hai beng hai nyo so gai itu ada di bagian tubuh bagian bawah gitu ya kalau dari yozui-nya kalau dari kyozui-nya dia terganggu ya otomatis bawahnya juga sudah tidak nyampe gitu ya kemudian hakang so gai jiritu singkei kahangsa jokuso nadoga mirareru jadi itu jadi kalau yang gambar ini itu ya ini pembagiannya gitu nanti dia munculnya tuh dari istilah-istilah C1 contohnya kalau kezui ini dia kezui ini dia ada C1 sampai C C8 kalau kyozui ini dari T1 sampai T T12 kemudian kalau yang yozui ini dari L1 sampai L5 kemudian ini sengzui atau bizui ini dia dari S1 sampai P C O gitu ya ini itu kita lihat ke bawahnya ya jadi ini teman-teman bisa baca ulang lagi nanti ya jadi ini tuh apabila terjadi kerusakan gitu ya di bagian C1 sampai C3 maka dia akan menyebabkan nah ini undokinonya yoshi kasi taikang no subetega mahi kokyu so gaiga aru menyebabkan dia jengkaizo jengkaizo kemudian apabila terjadinya di C4 seperti ini gejalanya gitu ya idealnya dia jengkaizo jadi ini juga boleh sekilas lah di ya dipahami saja karena kalau udah hapalin semua panjang tapi ini pernah muncul saya inget yang kemarin itu yang pas saya pas angkatan saya ujian itu ini yang C7 ini saya inget sekali jadi bila masih bisa push up katanya dia ini soalnya itu berarti dia permasalahnya dimana katanya di bagian yang mana jawaban itu C7 ini saya inget push up bukan lo kenapa? karena kita lihat nih kalau yang C7 ini kan ini nih temen-temen nih artinya citangannya masih bisa bergerak joshi nya gitu ya atau bagian ekstremitas atasnya dia masih bisa bergerak makanya dia masih bisa push up lalu saya tidak terlalu memahami itu makanya salah kemudian ini nih penjelasan dari yang tadi Songso Sekizui Songso ni Tomo Nao Sojo jadi gejala yang akan mengikutinya ya apabila terjadi Sekizui Songso ini Kundo sama Cikaku Sogai Onaji Taini Yoru Taini Yoru Onaji Buino Hifu Apakuga Suzukuto Joku Soo Soji Yasuku Naru ya artinya karena dia terjadi kelumpuhan ya temen-temen apalagi yang sisimahi gitu ya kelumpuh secara keseluruhan gitu ya ekstremitas atas bawah otomatis kan dia tiduran terus gitu ya ya otomatis menyebabkan tekanan pada tubuh atau pada kulitnya ini kan Suzuku gitu ya terus-menerus makanya terjadi luka baring atau Jokuso gitu ya Soji Yasuku Naru ya walaupun tidak tertulis disini biasanya tindakannya makanya diperlukan tai kokang atau tai heng ka gitu ya dua jam sekali atau empat jam sekali gitu ya untuk menghindari Jokuso ini kalau nyambung ke kerjaan kitanya gitu ya kemudian Hai Beng Hai Nyo Sogai Nyo I Beng Igan Aku Nari Hai Nyo No Kontro Luga Diken Aku Naru ya karena tadi kan ya ibaratnya jadi tidak tersampaikan walaupun otak menyampaikan pesan atau sebaliknya walaupun contohnya kalau kita belajar sebelumnya itu kalau yang mengenai ini apa sistem sistem perkemihan itu ya kalau si Boko itu sudah terisi 300 mili kan biasanya dia mengirimkan pesan ke otak untuk menyuruh otak biar membuang gitu ya biar Hai Setsu gitu tapi ini kan dia walaupun walaupun dia ada sinyal tapi sinyalnya tidak tersampaikan gitu ya mengakibatkan ya ini gitu jadi dia tidak tidak terasa gitu Nyo I-nya pengen pipisnya walaupun si Boko-nya sudah penuh contohnya Boko-nya sudah terisi maksimal 500 tapi dia tuh tidak merasa gitu tidak tidak ada keinginan untuk Hai Nyo atau Hai Beng karena ya itu si jaringannya itu terputus ibaratnya makanya dia tidak bisa mengontrol dia pengen Hai Nyo atau Hai Beng gitu ya Beng I atau Nyo I-nya kemudian Hakang Sogai Mahibu Bung no Hifu Kara Hakanga Sogai Sare Karada Karano Netsu no Osaiga Gengsoshi Kutsune Tsu no Sojoni Naryasui jadi kan seperti yang kita tahu fungsi dari keringat itu kan salah satunya dia untuk menormalkan suhu tubuh gitu ya apabila kita habis olahraga lari suhu tubuh kan untuk mati sepanas makanya meningkat makanya berkeringat itu dia untuk menormalkan suhu tubuh lagi kalau yang ini terjadinya dia ya Kakang Sogai jadi si tubuhnya tuh tidak bisa mengeluarkan keringat tersebut gitu artinya si panas dalam tubuhnya itu dia tidak bisa menurun tidak bisa hilang ya untungnya zaman sekarang ada ini contohnya ada AC gitu ya walaupun tubuh tidak bisa alami menurunkan suhu tubuhnya tapi bisa dikontrol jadi suhu ruangannya tidak terlalu panas contohnya seperti itu gitu jadi kita sebagai Kaigo itu Tekidona Ondoo Chosesuru contohnya seperti itu ya kita nyambung ke Gouzeng juga berapa Tekidona Ondo itu berapa kita nyambung juga ke situ kan itu yang terakhir Kiritsuseite Ketsuatsu tadi ada juga ya yang kejalannya ini seperti ini Gyo Ikara Gyo Ikara Zaini Naruto Ketsu Atsuga Sagari Hinketsujo Taito Naru ya jadi kan contohnya pasien sudah Nagai Jikang gitu ya Gashou jadi tiduran terus karena tadi kan dia contohnya lumpuh akhirnya dia tiduran terus dari dari tadi tidur kebangun itu apabila dibangunkan secara langsung otomatis dia si Ketsuatsu nya turun gitu ya Sagari makanya dia disebutnya Kiritsusei Ketsuatsu jadi dia ketika bangun contohnya dari tidur yang sudah lama dibangunin duduk gitu ya si darahnya dia langsung menurun ya makanya ini selanjutnya Reku Rai Ninggu Siki Kurumai Sude Kiritsusei Ketsuatsu Oko Sitaba Aiwa Semotare Otausu ya artinya dia posisinya nggak duduk gitu ya dia bisa di tausu gitu si ininya semotarenya bisa semi-pauler atau seperti itu ini mengenai Sekizui Songso ya cukup panjang juga ya tadi tapi intinya kita harus tahu dimana terjadi kerusakannya dia menyebabkan apa gitu ya ada yang tiga ini secara garis besarnya kemudian dia menyebabkan apa mungkin ada yang mau tanyakan dulu ini panjang juga ya mengenai Sekizui Songso ini silahkan temen-temen kak mau tanya kak iya boleh ini yang C7 kan Tekang Setsumade Ugo Kiga Hobo Kanzen yang mana kak? yang C7 oh iya C7 ya itu kan dia katanya push up kan katanya gitu kan berarti ini dia sampai C7 itu rusak tapi masih bisa push up gitu gitu makanya ya kita lihat lagi gambarnya ini ya C7 ini ya nah C7 ini kan ini nih yang kan tadi penjelasannya kalau dimana dia terjadi kerusakan disitu yang kebawahnya nah kalau C7 kan ini bagian tangannya itu setengahnya gitu ya jadi contohnya kalau dibelah itu jempol lunjuk dari tengah itu dia masih berfungsi bagus tapi yang kebawahnya ini agak terganggu makanya dia masih push up maksudnya bisa push up pakai ya pakai tangannya karena tangannya masih berfungsi sebagian seperti itu maksudnya nanti kalau misalnya ini keluar di Koka Sikentu nanti dia keluarnya ada gambarnya apa nggak ada? kita lihat ya contoh soalnya saya udah siap saya udah nanti aja kak kalau gitu nanti aja enggak biar sekalian dibahas oh ya udah biar langsung masuk sih kan kalau pertemuan sebelumnya tuh saya tuh biasanya materi soal biar langsung nyambung tapi anti klimaks gitu jadi nggak seru terakhirnya ternyata kalau saya udah siapin sih ini nih ini ini soalnya 33K ini angkatan saya 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 juga ini susah juga sih saya salah jawabannya itu ini C7 berarti berarti dia dia nggak bakal ngeluarin gambar gitu kalau dia ngeluarin gambar kan kita langsung tahu cuma lihat gambar ya itu sulitnya ya ya kayak gini soalnya nggak ada gambarnya oke itu yang pernah keluar ya sama semua semoga apa ya ada bayangan ya ya makasih banyak soalnya ini ya keluar saya ingetin saya salah karena nggak ada gambar dan ya dia berbentuknya materi aja gitu kayak gini apa berbentuk kalimat aja gitu Mas Aga Kano ternyata kalau kita lihat Mas Aga Kano itu ini yang ini C7 itu ya terjawab ya oke yang lain teman-teman ada yang mau tanyakan dulu ada yang nggak kebayang gitu belum kebayang nih kalau nggak kita lanjut ya boleh lanjut boleh Kak silahkan ya itu beres ya mengenai yang Singkei Shikang kita lanjut ke Undoki Shikang ya teman-teman di sini ada yang pertama itu oh sorry ketotong ini ya Kotsu Sososyo ya teman-teman juga saling sambil baca buku kan ya jadi Osteoporosis 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 ini Josenioi ya banyaknya pada cewek geng ingwa karusium ketsubo ya kekurangan kalsium jose hormonoteka gitu ya khususnya apabila jose itu dia sudah menopos gitu ya hormonnya sudah ya terjadi penurunan bisa mengakibatkan juga kemudian Undo ya jarang olahraga gitu ya contohnya kemudian Eyo Busokunado Eyo Busokunado ya makanannya tidak ini gak balance masalah izinya itu penyebabnya kemudian pencegahannya kalsium vitamin D vitamin K Undo Nioru ya Kotsu Kei Sei Sokusing Niko Abiru Nioru vitamin D no Sangsei Sokusing Nadoga Juyo jadi ini ya maksudnya kalau kita pahamin sih gampang sebenernya ini jadi kita cuma hapalin penyebabnya kemudian banyaknya pada cewek cara pencegahannya gitu ya ini seperti itu simple ini tinggal di hapalin gak ada cara lain hapalin saja jadi penyebabnya itu ini ada beberapa kemudian kemudian pencegahannya itu ini ada beberapa gitu ya seperti itu itu yang osteoporosis atau Kotsu So Showsho nah selanjutnya ini juga sering keluar ini sering banget keluar karena ya ini apa ya saling apa berkaitan juga di tempat kerja gitu ya sering kan pasien Tengto gitu seenggaknya pasien Tengto itu dia pasti menyebabkan kalau parah ya kosetsu juga pernah gitu kalau saya juga tempat kerja ada gitu yang Daitai Kotsuke ibu ini pasien jatuh terus dia patah tulang gitu ya ini empat-empatnya wajib hapal sih ini mah biar ada cara lain selain di hapal jadi patah tulang ini secara garis besar pada lansia gitu ya sering terjadi di empat bagian tubuh ini yang pertama Daitai Kotsuke ibu kosetsu bagian ini ya persendian antara paha gitu ya Daitai Kotsuke ibu itu itu sering terjadi kosetsu itu apabila dia jatuhnya dari berdiri gitu ya berdiri jatuh jatuh jatuhnya miring kemungkinan besar itu dia patah tulang di bagian itu kemudian Sekisui Apaku Kosetsu jadi ini patah tulang belakang tapi akibat tekanan ada pasien di tempat saya itu jadi dia nggak jatuh dia tiduran aja gitu padahal dia maksudnya malam tiba-tiba pagi dia nggak bisa berdiri gitu ternyata pas juicing dia ini dihandang apa patah tulang ini patah tulang belakang akibat tekanan jadi apabila kita apabila sudah menjadi lansia kan terjadi juga osteoporosis contohnya ini pasiennya cewek ya pasien di tempat saya artinya si tulangnya itu sudah tidak kuat kan sudah rapuh lah ibaratnya jadi dia menyanggap berat badan diri sendiri aja itu berat apalagi sepasiennya dia himang atau obesitas kemudian ada kasus juga dia gara-gara kusami gitu ya gara-gara bersin dia bisa terjadi sekisui apaku koseksu ya karena namanya udah tua itu kan tulangnya nggak kuat lagi maksudnya nggak sekuat tulang yang masih muda gitu ya ini juga sering terjadi di tempat kerja itu kalau tempat saya ada pasien yang tiba-tiba paginya itu dia tidak bisa bangun padahal dia malam tiduran aja tidur gitu tidur aja nggak jatuh nggak apa ternyata pas di yusing dia sekisui apaku koseksu patah tulang belakang gitu kemudian yang selanjutnya joang kotsu keibu koseksu ya di bagian langan atas kemudian to yang terakhir to kotsueng itang koseksu jadi keempat empatnya ini seandainya kalian nggak tahu bagian mananya gitu bisa dihapalin dari kanjinya juga gitu kan tapi kadang soalnya tuh ada yang gambar ada yang nggak ada gambarnya juga sih kalau gambar sebenarnya lebih gampang jadi boleh tuh dihapalin mungkin kalau kita searching di google atau ada di buku jiklos mungkin ada gitu ya gambarnya bagian yang sering patah tulang pada lanca itu muncul gambarnya sih dibuletin biasanya gambar tengkorak kayak gitu dia dibuletin bagian mana-mana aja yang gampang terjadi patah tulang itu keempat-empatnya ini dia bisa muncul yang mana aja jadi ini wajib dihapalin karena kemungkinan besar keluar sih ini kayak gini mah kemudian selanjutnya daetai kotsu keibu koseksu no chiryowa gaso chikang tangsu konotame ya banyaknya ini ya sujutsu tadi cerita pasien di tempat saya kerja juga ya dioperasi sih banyaknya dioperasi kalau yang koseksu yang daetai kotsu ini karena kan kalau sudah lansia itu dia kemungkinan untuk nempel lagi secara alaminya sulit kan ya makanya kemungkinan kebanyakannya dioperasi gitu biar bisa nyambung lagi tulangnya itu kira-kira dua ini ada yang tanyain dulu nggak apa lanjut dulu ya kayaknya nggak terlalu sulit untuk ini tinggal dihapalin oke selanjutnya hengkese kang setsu shok gitu ya atau bahasa indonesia itu saya cari itu apa ya perubahan sendi karena ini sendi degeneratif gitu ya rokano tameni kangsetsu no nangkotsuga suri heri jadi kalau kita tahu kan diantara kangsetsu gitu ya diantara persendian itu contohnya di lutut ada yang disebut namanya nangkotsu atau tulang rawan gitu ya jadi semakin menua itu dia semakin menurun kan kangsetsu ni hengse ga soji rutame ni okoru ya karena si itunya si nangkotsunya itu menurun kemudian terjadi perubahan pada sendinya yang mengakibatkan si ini penyakit ini ada tiga secara garis besar hengkese shitsu kangsetsu atau ini di bagian hiza gitu ya ini shitsu shitsu kangsetsu kan dihiza ya atau hengkese kokangsetsu dan yang terakhir kata kangsetsu atau goju kata tapi yang sering muncul tuh yang hengkese shitsu kangsetsu ini nanti dia ada penjelasannya dibahas secara khusus kayaknya ini jadi ada tiga ini jadi secara garis besar pada lansia itu terjadi penurunan yang nangkotsu ini yang mengakibatkan gangguan pada persendian gitu ya gampangnya seperti itu di sini dibahas tiga ada yang pada hengkese shitsu kangsetsu hengkese kokangsetsu sama kata kangsetsu kita lihat bawahnya shitsu kangsetsu so wa cukonen ini pembahasan ini ya yang shitsu kangsetsu ini dan jadinya tuh dia cukonen atau 50 tahun ke atas katanya 50 tahun ke atas yosei juga ini banyaknya yosei himang, sani, oku jadi pada pasien yang obesitas atau gemuk oasi hengke o okosiesu jadi asinya tuh letter o gitu ya berbentuk o kemudian hizano uchigawani itami o sojiru kotoga oe jadi uchigawa jadi bagian hijau uchigawa bagian bagian dalamnya ya bagian belakang uchigawa terjadi sakit gitu ya sering terjadi sakit kangsetsu no fuka o karuku suru tameni o ko jiwa suwe o su kau jadi untuk meringankan beban ketika berjalan itu disarankan untuk memakai suwe tongkat gitu ya itu yang heng se hengke seko kangsetsu ya hengke se kangsetsu shou atau sendirian relatif ini itu tiga dulu ya udah jam 9 ya ada yang mau tanyain dulu gak sebelum kyuke ya iya kak silahkan dari kakak-kakaknya ingin ditanyakan sebelum kita ambil kyuke oke kalau tidak ada kita kyuke dulu 10 menit sampai pukul 21 lebih 12 ya kita kyuke dulu ya kyuke shimashio bye terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Sementerặ cruelty. Ex pouss. Terima kasih. Denasi. Terima kasih. Dima kasih. Biasanya yang ini tuh yang keluarnya ini. Jadi satu paket aja. Kalau mengenai yang Sekicu Kangkyo Sakuso ini, biasanya soalnya dia ditanya cara berjalannya. Cara berjalannya itu dia ini. Kang Ketsu Seihako. Pokoknya satu paket aja dihapalin. Kalau penyakit ini tuh, cara berjalannya ini. Kalau hafal ini aja kemungkinan benar. Karena soalnya dia sejauh ini dia keluarnya seperti itu. Karena materinya juga sedikit gini gitu ya. Sedikit. Kemudian ini. Selanjutnya itu dia pembahasan mengenai Dusien, Gata, Gistrofi gitu ya. Jadi si Gistrofi ini ada beberapa Gata, ada beberapa jenis. Tapi kebanyakannya itu yang yang Yusien ini, Yusienu, Yusienu Gata ini. Makanya di bahasnya yang hanya ini saja. Kita baca dulu ya. Ini penyebabnya ya. King Seng. King Seng Suino Hengsei. S.C.O. Monak. Byoheng Toshi. Sida ini. King Usukuto. King Ryoku. Teikaga. Sengkositeiku. Yidengsei. Sikang. Jadi ini tuh, saya baca ya tadi saya ini. Kelainan genetik atau mutasi pada gen yang bertugas untuk mengatur fungsi dan membentuk struktur otot. Jadi ini idengsi itu diturunkan gitu ya. Bisa diturunkan juga idengsi. Idengsei. Idengsei Sikang. Jadi biasanya contohnya kalau orang tuanya memiliki ini bisa diturunkan ke anaknya. Idengsei. Jadi kelainan pada mutasi otot itu harusnya otot itu kan dia kuat untuk menopang tubuh tapi pada kasus ini itu dia si ototnya itu tidak kuat gitu. Fungsinya tidak maksimal lah. Ibaratnya seperti itu. Ki Hong Teikini dan Jin No Minihasi Suria. Tadi saya baca itu banyaknya dia pada anak laki-laki. Jadi ketahuan pada anak-anak gitu. dia sudah ketahuan. Kemudian ini Hoko Kanoki. Jadi stage 1-4 ini kan ini ada ada 4 warna ya teman-teman ya. Atau botong nih. Ada 4 warna ada yang biru, pink, sama kuning ya. Jadi kalau 1-4 ini dia masih bisa berjalan atau bisa hoko. Kalau yang 5-6-7 ini dia kurumaisu. kalau yang kuning paling bawah itu dia sudah gasho gitu ya. Sudah tiduran gitu. Nggak bisa duduk. Paling itu penjelasannya. Kemudian ini yang paling akhir. kurumaisu o siyosuru ni natemo sokuji soji dosa nadowa jiritsu dekirukotoga oe. Jadi contohnya kan stage 4, stage 5-6-7 ini dia sudah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa hoko kan. Tapi dia di kurumaisu duduk. Tapi dia masih bisa makan sama nulis sendiri gitu ya. Seperti itu penjelasannya. Ini juga keluar pas tahun angkatan saya keluar soal mengenai distrofi ini. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi adanya kelainan genetik atau mutasi pada gen yang bertugas untuk mengatur fungsi dan membentuk struktur otot. Jadi ini mah ya kelainan bawaan, penyakit bawaan. Bawaan lahir gitu ya. Ini ini nomi ya. Jadi hanya pada anak laki-laki. Kemudian yang harus dipahami itu step 1 sampai step 4 itu dia masih bisa berjalan hoko kano. Kemudian step selanjutnya 5-6-7 itu dia udah di kurumaisu. Step yang yang paling terakhir itu dia gasho. Step 8. Jadi itu yang mengenai dosen gata king distrofi ya. Susah banget bacanya. Itu itu mengenai undoki shikang ya teman-teman. Tadi kita bahas dari osteoporosis, kosetsu, kemudian sendirigeneratif, ryumachi, stenosis spinal sama distrofi otot. Gimana teman-teman? Ada yang mau tanya dulu nggak? Atau kita lanjut ke ini, jungkangki. Penyakit ini, apa, jantung ya. Jungkangki. Ada yang mau dibahas dulu nggak? Mau didiskusikan dulu nggak? Yang mengenai penyakit ini, undoki ini. Undoki, shikang. Gimana kakak-kakaknya sampai materi undoki shikang? Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Lanjut? Lanjut aja dulu, Kak. Lanjut, Kak. Oke, siap. Kita lanjut ke ini ya, jungkangki atau ya, penyakit jantung ya. Pada darah. ini ada koketsuatsu ya, hipertensi. Jadi, hipertensi itu atasnya, apa definisi hipertensi itu? Shushuku ki ketsuatsu nggak? 140 ijo. Kemudian, kalau bawahnya 90 artinya, kalau dia 150 per 95 contohnya, itu dikategorikan koketsuatsu ya. Kemudian, koresawa suku ki ketsuatsu ga takaku naru kek koga aru ya. Jadi, pada koresa itu kebanyakannya si ini ya, yang suku kinya atau atasnya gitu ya, yang tinggi itu. Kemudian, geng, ingga hakiri sinai koketsuatsu wa hong taisei koketsu atsu to iyu. Ini juga penting ya, teman-teman. Jadi, gejalanya itu tidak, apa, penyebabnya itu tidak jelas, tidak terlalu jelas. hakiri sinai gitu ya. Kalau gejalanya yang tidak terlalu jelas itu, dia disebutnya hong taisei koketsuatsu. Kemudian, koatsu zaitoste karushyumu kiko zaiga aru. Ya, ini untuk apa ya, obatnya ya. Untuk penurunnya, koatsu zai. Kemudian, shoku seikatsu dewa naturyumunadono naturyumuno tori sugini cuisi karyumu okufukunda yasai okutoruyoni suruh. Ya, kalau menurut saya sih, mungkin udah paham semua ya, mengenai kalau darah tinggi mah ya, karena kita belajar juga gitu. Jadi, intinya itu. Intinya, disebut darah tinggi itu apabila tekanan darahnya di atas 140, atasnya bawahnya di atas 90. Kemudian, pada lansia itu banyaknya, tingginya itu yang tekanan darah yang bagian atasnya atau su su kuki. Kemudian, kalau penyebabnya gak jelas, gak terlalu jelas, itu disebutnya tekanan darah tinggi hongtaisei koketsuatsu. Ada penurun obat-obat penurun darah tingginya yang disebut ini. Kemudian, untuk pada pola makannya itu, ya dikurangin natrium, diperbanyak kalium. Itu seperti itu. Kayaknya gak terlalu sulit. Itu koketsuatsu ya. Kadang keluar juga dia. kemudian ini, yang sing-sikang, penyakit jantung ini lumayan sulit. Kita masuk dulu ya. Dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Shibosaido atau Aritmia, kemudian Kyosingsho, Amina Pectoris, Singkingkosoku, Intapmyokan, Sama Singfuse, Gagal Jantung. Secara genis besar ada 4 itu ya. Kita baca pelan-pelan. Simbosaido dulu ya. Jadi keempat-empatnya ini penting teman-teman. Bisa jadi yang diantara yang keempat ini yang keluar gitu ya. Jadi harus paham dan hafal keempat-empatnya. Kita masuk pelan-pelan. Fuse Meaku ya. Ini Fuse Meaku no Hitotsude. Meaku ga Hayaku Natari Osoku Natari Rizumu ga Midare Rujotai. Jadi si Fuse Meaku ini atau ya si Simbosaido ini jadi si ritme detak nadinya itu dia tidak teratur gitu ya. Fuse Meaku tidak teratur. jadi bisa pelan bisa cepat gitu. Kemudian Hing Meaku ini naru kotoga oi. Ya Hing Meaku itu berdetaknya lebih cepat. Hing Meaku naru kotoga oi. Kemudian Haci Jusai Ijo Dewa Yubio Ritsuwa Jupasento Odoto Iware Teru jadi pada pasien yang pada orang yang umurnya di atas 80% itu bisa kemungkinan ya 10%-nya itu bisa mengalami ini gitu ya aritmia ini atau Simbo Saido. Nah ini poin penting juga jadi keempat-empatnya ini penting. Jadi gara-gara Simbo Saido ini dia bisa menyebabkan No Kosoku atau Sing K Kosoku Tuh ini yang Simbo Saido ya yang aritmia. Jadi dia tuh Huse Meaku tidak teratur gitu ya si ritme detak jantungnya atau si ritme ininya nadinya mengakibatkan bisa mengakibatkan No Kosoku atau Sing King Kosoku ya banyaknya dia terjadi Hing Meaku kemudian pada orang yang umurnya 80 tahun ke atas disini disebutkan 10% Hodo mempunyai masalah ini itu yang Simbo Saido selanjutnya Kyo Sing So kalau kita lihat kanjinya teman-teman kanji Kyo ini kan dia kanji Semaya kanji sempit kita baca ya kita baca Kyo Sing So ini Kang Do Meaku ini itu Kang Do Meaku dia ini ya arteri koroner arteri koroner Sing So No Kek Kang Semaku Nari Jadi Kyo Kyo Sing So ini kan kanjinya itu kanji semai jadi terjadinya penyempitan pada pembulu arteri koroner Karena terjadi penyempitan ini makanya terhambat distribusi darahnya sampai ke bagian paling ujung terhambat ini ada terapinya yaitu Nitro Buriserin Zeka Toyoga Koka Ari Zeka ininya Sublingual jadi ada nitrogly nitroglycerin ini jadi dia disimpen kalau terjadi serangan ini serangan ini mendadakan disimpen atau disimpen di bawah lidah nitroglycerin ini untuk mengurangi serangannya seperti itu ini yang Kyosing So atau penyempitan pembulu darah apa penyempitan membulu darah jantung itu kemudian selanjutnya Singking Kosoku atau Import Myokat ini juga terjadi Kang menyempit kalau menyempit dia masih bisa jalan walaupun terhambat sedikit kalau tersumbat itu kan artinya kemungkinan besarnya tidak bisa lewat darahnya kalau ini cuma menyempit ada kemungkinan masih bisa lewat darahnya walaupun sedikit kalau ini sumate jadi tersumbat jadi akibatnya ini tersumbat darahnya itu tidak bisa mengalir menyebabkan siotot jantung yang setelahnya itu yang tidak teraliri darah itu dia mati kemudian Sanjupungjo Ijisuru Rekang Otomonau Kiyotsuga Tokucho ini penting juga jadi dia Sanjupungijo segi jalan sakitnya itu kemudian disertai Rekang itu keringat dingin kemudian sakit pada dada Kiyotsu itu ciri khasnya Tokucho kemudian Yofukubutsu jadi sakit bagian perut atas Jok Kukubu Koto Monaut Ketoga Aru jadi gejalanya serangannya kalau terjadi serangan itu sakitnya seperti itu Kore ini naruhodo Itamiya Utaenai Itono Wari Aiga Takaku Naru jadi kebanyakannya lansia itu dia tidak merasakan Tainai tidak mengeluh tidak mengeluh rasa sakit walaupun terjadi serangan ini ini yang berbahaya artinya kita tidak tahu kalau contohnya pasien tersebut sedang mengalami serangan ini karena dianya biasa saja tiba-tiba kan tidak tertolong sudah tidak ada lewat jadi itu ini poin penting juga kalau kita membahas yang Koreini Yoru Roka itu yang sebelumnya ada jadi kalau sudah semakin tua dia Hiteiteki Hikeiteki ini jadi genjalanya itu tidak muncul tidak khas genjalanya itu tidak khas jadi agak mirip juga ini juga dia tidak mengeluh mungkin tidak terasa bisa juga tidak terasa sakit makanya dia tidak mengeluh itu ini yang Singking Kosoku jadi ingat tadi kalau yang ini dia Semakunaru kalau yang ini Sumate Simau kalau ini menyempit kalau ini penyumbat itu bedanya kemudian yang terakhir gagal jantung atau Singfuzeng Sing Shitsuno Susuku Ryokuga Teikaste kalau yang ini kan pembahasan jantung yang sebelumnya itu kan jadi jantung itu dia fungsinya memompak darah ke bagian keseluruh tubuh gitu ya jadi di bagian itunya itu dia tidak bisa si cikaranya itu teka menurun kemampuan dia untuk memompaknya itu menurun Singtai ini Hitsuyona Ketsuekiga Okuridasenai Jotai ya makanya harusnya si jantung itu dia fungsinya memompak darah keseluruh tubuh karena dia kemampuan untuk memompanya turun jadi harusnya darah itu dialirkan ke tubuh dia terhambat atau tidak bisa mengirim darah ke seluruh tubuh Si Sino Reykang Sianoze jadi terjadinya ini ya si sisi ekstremitasnya itu dia terjadi kayak dingin semetan kemudian Sianoze juga Sianosis keungguannya kemudian Ikigire Fushu Nyoryono Gensho Taijuno Zoka sama Kiza Kokyu Nadoga Merairo ini pedalanya apabila pedal jantung itu kemudian Kokyu Kurushi Tokiwa Gaiyorimo Zainohoga Kokyu Shiasuku Narutame Sushinno Saiwa Semifara Inado Rakuna Tai I Oh Susumeru ya apabila dia posisinya sedang tidur gitu ya ya maka harus digatch up atau semifara gitu ya si posisinya jadi jangan tiduran karena itu lebih sesek gitu ya Iki Kokyu Kokyu Gitu Muzuka Shikunaru agar menjadi mudah jadi posisinya dirubah jadi semifalor atau digatch up gitu penyakit jantung kemudian terakhir ini pacemaker 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 itu dia pacu jantungnya kecil gitu ya yang berfungsi mengatur ritme jantung gitu ya kita baca singzono jom miyaku sei kusei miyaku o cirio suru tameno soci ya kemudian pes meka itai karadaga aipong karadaga sonyu sarete iru buiwa sogeki sogeki kuawaran kuawaran nayoni cui suru kemudian hagesi undoya dempah dempah oh hase suru kino kiki rui o chikazuke rukoto sakiru jadi ini tuh penjelasannya jangan didekatkan ini apa gelombang elektromagnetik apabila kita pasang pes meka ini jadi hagesi undo itu tidak boleh kemudian dekat dengan atau dijauhkan dari benda yang memiliki gelombang elektromagnetik jadi seperti itu maksudnya ini yang penjelasan mengenai pes meka itu kemudian oh sebelumnya ada yang ditanyain dulu mengenai penyakit jantung ini panjang soalnya panjang banget dan agak rumit juga kalau kita tidak terlalu paham nanti kita susah untuk membedakan minimalnya empat ini aja kita harus benar-benar paham biar bisa tahu membedakan kejalanya kemudian dari pengertiannya juga ada yang mau tanyain dulu gak teman-teman gimana dari kakak-kakaknya ada yang ingin ditanyakan sampai sini lanjut kak lanjut o negaisimas ntar lagi ini ya ini tuh kemudian selanjutnya ya Heisokusei domiaku kokasho atau yang disebut ini juga saya baru tahu arteriosklerosis obliterans bisa juga ini gak pernah tahu jadi ini kasino hikaku teki futoido meyakuga mangse teki ni Heisokusi asiga sumetaku kanjitari arokuto itamiya sibirekang ini juga muncul nih kayak yang tadi kangketsusei hakko nadono so juga merareru jadi pada penyakit ini itu ini jarang keluar juga sih sebenarnya cuma sekilas aja dibahas ya muncul si sojonya itu muncul juga ketika dia berjalan itu kangketsusei hakko jadi ketika berjalan asinya sakit atau sibirek makanya dia harus istirahat dulu nanti dia berjalan lagi seperti itu ini mungkin gak keluar kayaknya soal yang seperti ini yang mengenai pembahasan ini sekilas aja ya kemudian terakhir ini hinketsu ini keluar di daishanjunikai 2 tahun yang lalu hinketsu itu ini apa kita baca ya ketsu ekicuno hakekyu ya ketsu ini gak kingsuste ketsu ketsu ekino ketsu ekicuno sangsomo gengso suru mono anemia ini tuh ya hinketsu tuh anemia ya jadi dia diaktibatkan hemoglobin ini ya hemoglobin hemoglobin yang ada dalam darahnya dia menurun gengso suru gitu ya kemudian ini dia kurang jat besi juga hinketsu ga oku jutsu memai mimina rinadoga ara wareru tetsubung ini tetsubung ini jat besi ya tetsubung oh ini oginau kotoga tetsubung oginau ya oginau kotoga tetsubung jadi untuk penanganannya ya ini jadi perbanyak makan jat besi gitu ya asupan jat besinya gitu balansunya tetsubung kemudian ketsubosei hinketsu dewa saji jo sume jadi ini penting juga muncul liujan itu bentuk hukunya gitu ya sumega supunoyoni ahari kairu sorry kairu ini narigasui jadi bentuk hukunya orang yang hinketsu itu jadi seperti supun gitu jadi si bentuk hukunya itu yang disebut saji jo sume itu seperti itu teman-teman yang mengenai jungkangki sikang cukup panjang dan lumayan rumit ya kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu gak teman-teman mengenai jungkangki sebelum masuk soal ya karena materinya lumayan pendek pada kesempatan kali ini tapi pendek tapi isinya tuh harus dipahami semua sih sebenarnya ada yang mau didiskusikan dulu gak mungkin penjelasannya ada yang kurang jelas atau ada yang mau menambahkan juga boleh ya teman-teman karena ya keterbatasan pengetahuan juga gak semuanya saya pahami gitu ya teman-teman boleh kita diskusi belajar bersama ya apa langsung ke soal kita lihat soalnya seperti apa mungkin udah penasaran nunggu soalnya iya soal kak soal ya oke arigato kita lihat soalnya dari awal ya kita bahas ALS ya teman-teman ada yang bersedia membantu atau membantu untuk membaca silahkan untuk kakak-kakaknya tolong membantu dibaca ada yang mau membantu teman-teman kubantu ya harigato hai jawab langsung nih Kak boleh boleh teman-teman kira-kira ada yang mau jawab juga silahkan yang lain ada yang lain kira-kira kenapa jawabannya Sengbang tadi siapa yang bantu baca ini kan dijelasin nih Arawarenikui Shoujo di sana kan ada Kangkakusogai itu Arawarenikui jadi itu gak sering timpul yang di Kangkakusogai itu kan adanya ada Shiryoku ada Choryoku ada pokoknya adalah yang ada di dalamnya itu kan ada itu nah kalau yang masuk Kangkakusogai ini tuh kan ada Shiryoku sama Choryoku jadi kalau pada pasien ALS tuh secara tidak langsung Shiryoku sama Choryokunya Tamutariru terus ada tambahan lagi kalau pasien ALS itu dia tuh Saigomade Isikiga Seijo ya terima kasih sangat ini ya Wasiya udah paham banget itu udah balik-balik udah paham tadi siapa ya Wahyu Sang ya betul sekali tadi penjelasannya ya teman-teman yang lain kira-kira memahami gak tadi udah padahal ini kan secara tersirat gitu ya tidak sono mama gitu ya si Kaku dan Cokaku itu bener dia masuknya ke Kangkaku itu kan ke Gokang itu ya Lima Indra itu kan Gokang Cikaku sama Cokaku itu termasuk ya ini soal keluar dua tahun yang lalu ya Daisan Junikai ya lumayan sulit karena dia tidak sono mama gitu ya biasanya kan soal itu sono mama ini tersirat gitu ya tapi tadi penjelasannya bener seperti yang Wahyu Sang jelaskannya Arigato teman-teman yang lain ada yang kurang jelas gak kira-kira kenapa jawabannya yang bener nomor tiga atau paham oke kalau gak ada yang tanyakan soal selanjutnya ya silahkan ini masih tentang ILS ya ada yang mau bantu baca teman-teman Nidainijuyongkai teman-teman Mami bantu Mami Fadliya Yassin teman-teman ayo kak onogesimo ayo jangan diam aja kak Fadliya Yassin apa bareng-bareng kan salah juga jangan takut salah ya bareng-bareng baca teman-teman halo kak Fadliya Yassin o negaisimas ya hai 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 kak Fadliya kak Fadliya o negaisimas aduh sorry eh mana yang bener ini cari eh pakingson bentar bentar sorry ini ini iya jangan ribut lo ayo serius jangan ribut kini 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 sukusei apetia sokku sakuko kai shou ni mirar eru tokuchou teki na showgai tosite mohtomo teki setu na mohno o hitatsu erabine sai Ichibang Sinteki Shogai Kukyu Shogai Ketika itu Mingkyo Mingkyo Ungdo Gangkyo Gangkyo Ungdo Shogai Yang bang mewa Boko 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 Shogai Kankaku Shogai Ya kira-kira mana jawabannya? Kalo ini lebih Sonomama gitu ya Daripada yang tadi ya Lebih Ya Sama dengan di buku gitu Sonomama ini Mirareru gitu Mirareru Toku Choteki Artinya ini Kukyu 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 Shogai Nibang Nibang ya Betul Hai Arigato Siapa? Siapa? Fadliya 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 Abang ini pernah loh datang ke Gifu Oh Kamu ini apa siapa? Itu Fadliya Fadliya Yervan Iya ya Pernah ketemu kita Iya ya Oke terima kasih Bener ya Nomor dua ini Sonomama gitu ya Kalo yang tadi kan agak sulit gitu Kalo ini kan Sonomama Kalo yang di buku itu kita lihat Cuma ini mungkin disini ya Apa Permasalahan disoalnya gitu ya Ini Mirareru Toku Choteki Nah gitu Jadi Dia tidak Bahasanya itu dia dirubah Tidak Araware Yasui atau Araware Nikui Cuma disini dia bahasanya Mirareru Toku Choteki Gitu ya Tapi ya Ini Dia cuma dirubah Bahasanya saja Secara tidak langsung Ini artinya yang Araware Yasui Ini kan Selain nomor dua ini Dia Araware Nikui kan Citeki Gangkyu Boko Chokuchu Sama Kangka Kusoga ini kan Jadi ini Nijoyongka Dia pernah keluar soal seperti ini Oke Terima kasih tadi ya Fadliya Sang Lanjut Soal mengenai Parkinson Boleh Yang lain Silahkan Ada yang bersedia membaca Teman-teman Silahkan Kakak-kakak yang lain Apa ditunjuk aja gitu ya Biar cepat ya Boleh Kak Teman-teman Ini kan udah sesi ini ya Sesi ini Boleh dong Dinyalain mic-nya Yang mau nyalain kamera juga Boleh Silahkan Terinya udah selesai ya Saya tunjuk aja ya Siapa ya Dari ini ya Awal aja nih Agnes Sintiasang Boleh Agnes Bersi mas Bu baca Iya Kak Boleh yaru Juu Shoto Kungwee D Seteji Sanyaru Pakingsan Sanyo Nohita 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 Shabats Nohita 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 Moitomoo Eksat Namun Nohita Tira Bina Say Ekshiva Haki Noh Ehm 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 Haki Mono Wa Sanda Roshio Olu Ehm 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 Kira-kira mana jawabannya Agnesa? Ada yang bisa jawab, kira-kira kenapa jawabannya Nibang? Ada yang bisa jawab, kira-kira kenapa jawabannya Nibang? Apa sih, Mam? Boleh, silakan yang mau bantu jelasin kenapa nomor dua jawabannya. Ya, betul jawabannya nomor dua. Kenapa tapi kenapa? Kenapa nggak yang lain? Kak Wahyu atau Kak Fadlia? Mami, sebagai tetua silakan, Mam. Karena dia ada sisi hangsa sogai bukan, Tak? Kenapa? Karena dia ada sisi hangsa sogai. Ya, betul. Mantap ya, udah paham banget ya. Karena dia ada sisi hangsa sogai artinya ketika dia makan itu posisi duduknya, dia tidak bagus kan, tidak benar gitu ya, tidak tegak. Makanya risiko untuk goengnya besar gitu ya. Ini juga apa ya, pemahaman juga gitu ya, dirubah. Tidak sona mama keluar dia soalnya. Tapi, dirubah atau dilanjutkan lagi dari dampak sisi hangsa sogai itu, bisa loh terjadi goeng gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih ya. Tadi yang sudah bantu baca, Agnes Sang. Kemudian Wahyu Sang juga yang bantu ngejelasin. Ini soal pernah keluar 29K ya. Ini yang tadi saya sebutkan. Stage 3 ini minimal, kita pahami. Oke, next. Masih tentang Parkinson, teman-teman. Saya tunjuk ya, selanjutnya siapa ya? Yang belum. Apa ada yang mau sebelum ditunjuk? Silahkan, Kak. Ada yang ingin membacakan sebelum ditunjuk? RR Sam boleh siapa nih, RR Sam? Onegaisimas, Kak RR. Baca. Tidak ada di buku ini. Silahkan baca kan soalnya. Onegaisimas. KRR. Tidak ada di buku ini. 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 Saya kira mana jawabannya, RR-San? Ntar, kak. Parkinson, ya? Oh, ini Bang Des. Ini Bang Des. Yang lainnya setuju? Setuju. Udah ada di buku soalnya. Ya, betul ya. Kalau ini Sonomama, gitu ya. Toshin Gengso, gitu ya. Ada kan di yang Sonota, Sojo. Oke, Arigato, RR-San. Next, ya? Ini tentang Parkinson. Kemudian ini Sekizui, Sono Heng Seiso. Boleh siapa, ya? Yang belum? Ines-San? Kak Ines. Boleh bantu baca? Iya, o'neesimasu. Sekizui... Sekizui Soh... Sekizui Soh no Heng Seiso ni mirareru hokko toste tadasi mono o hitotsu erabi nasai. Ichi, ko, zami. Kokizami. Kokizami hokko, ni bang, nanto yomun desu ka? Kangketsusei... 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 Hakko. Hakko. Sangbang, Sitsuchosei hokko. Yongbang, Sukumi, Ashi hokko. Go bang, Kasoku hokko. Ichi? Kana? Eh, chau, chau. Soalnya Parkinson desu ne. Itu... Cukumate. Furasaki hokko. Sekizui Soh no Heng Seiso. Sekizui Soh no Heng Seiso. Teman-teman, ada yang mau bantu? Kira-kira mana jawabannya? Sang, bukan, Kak. Bukan, ya. Yang lain kira-kira... Sambang, Kak. Sambang, bukan sih. Yang lain, ada yang beda jawabannya? Ya, boleh lihat bukunya, ya. Pokoknya ini seto, teman-teman. Yang tadi saya bilang. Sudah satu set, gitu ya, ngapalinya. Sambang. Kalau yang Sekizui Soh no ini, cara berjalannya itu, atau, ya, si gejalanya itu, dia ketika jalan itu, hokotoste, ya, ini ya. Merairo hokotoste. Ini ya. Shichose hoko, gitu ya. Undo Shicho, gitu ya. Kalau di buku itu dia undo Shicho, ya. Undo Shicho, atau, ya, ini. Shichose hoko, gitu. Sama juga ini maksudnya. Artinya sama juga. Oke, terima kasih ya tadi siapa? Ini Sang, ya. Sudah membantu baca. Oke, next. Boleh dibaca siapa ini? Manjiro Sang ini siapa? Manjiro Sang boleh bantu baca. Masih. Masih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maksudnya, kenapa yang lain kalah? Salah, salah. Jawabannya salah. Ya karena kan dari yang song show ke bawah katanya. Kalau sui mahi itu kan sama dengan kasih mahi. Jadi dari kosi ke bawah. Itu sono mamaya ada di buku ya. Sui mahi itu. Itu pada... Sekuizui song show khususnya dia di Yozui. Oke, rigato tadi siapa? Manjiro sang ya. Kita next. Ini masih... Kan udah ini kak tadi. Oh iya ya. Pas kita ngebahas soal tadi ini udah ya. Yang tadi saya ceritain keluar pas. Kayak ujian. Yang bisa push up itu dia C7. Oke, next ya karena udah. Ah ini Yoko Setsu. Siapa yang bersedia membaca teman-teman yang belum? Sudah semua kayaknya kak. Oh udah semua. Diulang lagi dari Kak Ines. Boleh deh. Ulang dari Kak Ines. Dari Inesang. Hai. Koresha no... Daitai... Kotsuke buko... Kosetsu ni kansuru sugi no kijutsu no uchi. Motomoteki setsu namono o hitotsu erabi nasai. Ichi tento ni yote sojiru koto ga motomo oi. Nibangkosetsu no... Chokugo? Chokugo ya. Chokugo. Chokugo wa mu shoujo de aru. Sambang rehabilitasyon o... Chokyo. 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 Chokyo ni... Hah? Apakah? Chokyo. Chokyo. Chokyo ni... Chokyo. Gomen-gomen. Chokyo. Chokyo ni kaisi suru. Yong bang. Ho zon teki ciriyo o okonau. Gobang yogo... Yogo wa... Ryoko. Ryoko de... Aru. Kode Aru. Sambang kanah. Ichi bang. Sambang. 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 Gobang. Sangbang. Yang lain gimana? Sang. Ini dua tahun yang lalu keluar ya. Tentang daita ikotsu keibu kosetsu. Ya. Setuju ya jawabannya? Tiga ya. Ya. Jadi. Tadi kan penjelasannya. Kebanyakannya yang daita ikotsu keibu kosetsu itu dia sujutsu ya. Jadi operasi. Setelah operasi itu. Bagusnya atau baiknya itu segera gitu. Segera mungkin rehabilitasi. Agar bisa normal lagi lah. Minimalnya bisa tidak terlalu parah gitu nantinya kan. Kalau habis operasi contohnya dia tidur terus. Nanti takutnya dia gak bisa berdiri. Gak bisa jalan lagi gitu ya. Makanya. Sedihkan mungkin gitu ya. So, kini Kaisi suruh rehabilitinya. Oke. 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 Ini Sambia. Oke. Masih mengenai. Fraktur ya. Boleh. Siapa? Kawahyu. Ya. Ini tuh soal menjebak ya teman-teman. Hati-hati. Ada soal seperti ini juga gitu ya. Kadang kita tuh. Tidak fokus ke apa yang ditanyakan. Langsung aja pilih contohnya daita ikotsu. Ini kan motomo sukuna ya. Jadi ya hati-hati juga ada soal seperti ini. Biasanya kan motomo oi ya banyaknya. Motomo oi atau tikisetsu gitu. Kadang muncul juga soal seperti ini dia. Motomo sukuna. Ini dua lima kai. Ini udah jelas ya. Karena empat ini kan yang sering motomo oi gitu ya. Yang sering terjadi. Ini doang yang gak masuk gitu ya. Kotsubang. Kotsetsu ya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya. Siapa? Berikutnya Kak Fatlia Yasin. Tolong. Terima kasih. Hitsukang Seksyo. Hitsukang Seksyo. Hitsukang Seksyo. Riu-Teng. Apa itu kan? Riu-Teng. Riu-Teng toste motomo teki-setsu na mono hitotsu irabi-nesai. Mau yang lain. Coba dulu. Kecil. Dilihatin mata dulu nih. Pocoku. Mana bener ini. Ya mam sambil baca mantra mam. Gak apa-apa. Boleh kok. Boleh pakai mantra. Yang bang. Yang bang. Yang bang. Daru. Kancing baju juga boleh mam. Mana ada. Ini bang. Yang lain. Yang bang. Yang bang. Oh. Oh. Iya ya. Oke. Tujuh semuanya. Ya. Yang bang. Tujuh. Yang bang. Ya. Ini kan poinnya. Ini ya ya. Sinco-nya. Dia 153. Beratnya 75. 75. Ya. Karena ini dia. Termasuknya himang. Tadi kan di buku ada tuh ya. Himang. Sinco itu ya. Banyak terjadi pada. Himang gitu ya. Orang yang. Ya obesitas. Kalau kita lihat di bukunya itu kan. Himang, Sani, Oku gitu ya. Ada di bukunya tertulis teman-teman ya. Bisa dilihat. Oke. Jawabannya nomor 4 ya. Oke. Arigato. Padliasang. Oke next. Riumachi. Boleh. Siapa? Oke guys. Simas. Kak Agnes. Cynthia. Hai. Sang Setsu Riumachi no Hito no Nijiju. Sehatu Utsu no Riu-i-ten toして 適切なものをひとつらきなさい. Heiji. Isu wa hiku imono o sukau. Ni. Hiza o mage de neru. Sang. Kabang no mojite o tede nikiru. Yang doa no to te wa marui imono o sukau. Yang mana kira-kira jaman ya. Kabang bukanya. Yang wai. Kira-kira. Ni soal Gozeng ga ini. Gozeng. Nghi udah belajar di yang gozeng teman-teman. Dia yang disingkai. Yang ada kayak pengaitnya itu bukan ya? Ya. Betul. Ada talinya. Oh dikakunin ga? Ya kakuning pak. Bentar. Coba liat bagian yang ini nih. Yang fokusiyogu itu teman-teman. Halaman berapa ya? Kita kakunin ya. Halaman 165. 64. 64. Ayai. Betul. Kalau yang 2021 itu 167 teman-teman. Rupuski Tauru. Mana ada pak? 167. Kalau yang 2021 itu. Rupuski Tauru. Ada yang paling kanan dari bawah ketiga. Tutu rental apa konyu? Ya ada. Jijogu ini. Ini tuh. Kalau. Dibeli sendiri nih. Murah. Harganya. Mana sih mam? Itu loh. Yang kayak. Apa sih namanya itu? Ada tali dua-duanya? Kiri. Ya yang di. Jadi ada talinya gitu. Kayak masker dia. Kiri Taurunya ya. Betul kayak masker. Tapi dia kauru itu dia. Buat mandi. Untuk tayo ada untuk dua. Rupuski Tauru. Sukau. Gila banyak. Ya itu teman-teman. Pakai itu. Karena kan kalau yang orang-orang yang masih kan tadi. Kado Iki Seigeng. Jadi. Si contohnya. Tangannya itu gak bisa nyampe. Nyentuh. Bagian belakang kan. Kalau mandi itu. Sulit kan. Contohnya gini kan. Susah. Makanya pakai Tauru itu. Jadi bisa gini tuh. Jadi seperti itu maksudnya. Ini tuh soal Gozeng. Berarti kalau yang kayak gini tuh soal yang. Sekatsu Enjo itu teman-teman. Jadi itu. Dia gak hanya di Gogo aja. Masuk juga ke Gozeng. Tapi lebih ke. Kaigo nya. Kalau yang di Gozeng itu. Kalau yang di Gogo itu. Dia penyakitnya. Jadi seperti itu. Oke bisa ditangkap teman-teman. Bisa dipahami. Aku gak ketemu gambarnya. Gak ketemu. 1, 6. Kalau maluin kau Wahyu. Hah? 1, 6, 7. 1, 6, 7 kak. Kalau yang 2021. 1, 6, 7. Itu Wahyu Sang pakai buku. 2000 berapa? Entahlah. 2021. Aku mimpi tadi. Kemana sih? Ah, ah. Wakata. Oke. Arigato. Oke ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, Arigato. Tadi siapa yang baca lupa? Agnes sama. Iya, Kak Agnes. Oke boleh lanjut. Ini soal. Ini Sogo Mondai teman-teman. Sogo Mondai. Jadi soal cerita. Gogo yang terakhir itu. Boleh ada yang bantu baca? Onegaishimasu. Saya baca ini. Bentar saya baca ininya. Ceritanya. Nanti teman-teman baca soalnya ya. Jadi disang. Jadi ada pasien 59 tahun. Dia 30 tahun yang lalu terkena Kangsetsu Ryomachi. Sekarang dia tinggal di Sogaisa Shieng Shesetsu. Di Sangwa Asawa Teno Ugo Kiga Waruku Itamiga Aruga Gogo Itamiga Sukuna Itokiwa Kangsetsu O Ugo Kasu Undo O Okunate Iro. Ya jadi kalau pagi dia. Si ininya sakit ketanya kan. Kalau digerakin tangannya. Tapi kalau Gogo dia membaik. Makanya bisa melakukan undo ringan gitu ya. Kemudian Asino Itamide Arukuno Ga Muzukashiku Kuruma Isu Oshio Seteru Ga Saikingwa Teno Itamiga Suyoku Nari Tibungde Sosasuro Kotoga Muzukashi. Mata Tokuyoku Ga Naku Kono Ika Getsu Kangde Taiju Ga Nikiroguramu Kete Iru. Yo Nakani Mega Samete Shimoku Toga Aru. Oke soal ceritanya bisa dipahami gak ya. Bayangannya bisa kebayang ya. Jadi ada pasien di Shesetsu gitu ya. Oke silahkan yang soalnya boleh bantu baca. Di sana Asano Sojo No Geing Toshite Motomo Kanose Ga Takemono Hitosu Erabinasai. Mana kira-kira tadi kan ceritain ya kalau pagi katanya. Ah nomor lima Gobang gak? Gobang desu. Yang lain tujuh? Tujuh. Oke arigato betul ya. Kalau tadi pokoknya ciri khasnya kan tadi ya. Asa. Teasi kewabari gitu ya. Kaku dan sakit juga gitu. Kalau pagi. Kalau siang dia. Agak reda gitu ya. Itu ciri khas dari Ryumachi. Oke arigato RR-san. Bias lanjutnya. Soalnya boleh tanya. Boleh dibayarkan kan teman-teman. Onegaishimasu. Kak Manjiro. Hai. D-sanはここ数日朝だけでなく 1日中何もしないのに 手足の痛みが強くなってきた. To答えている. 日常生活で D-sanが 当面用意すべきこととして もとも適切なものを一つ選びなさい。 Cibang sindoいま. Panjang ya. Yang lain? Eci, Eci, Eci. Wah beda pendapat nih. Kalau ada Yori itu salah. Kan karena Itai jadi. Eci banget. Ugo kunya itu harus dihikairukan, Kak. Ya yang lain kira-kira. Tujuh. Yang mana nih? Ada yang satu atau yang tiga. Tiga. Tiga mungkin. Tiga mungkin. Yang tiga berapa orang? Tujuh. Banyak, banyak. Banyaknya tiga. Mayoritas langka tiga. Kenapa yang satu salah? Sakit nanti kalau pakai kaburu. Kaburu. Ini kan, apa? Yori kan dia harus nyangkat tangan kan? Iya. Ya itu, ini walaupun ada hikairunya. Jadi kan, tidak apa? Hikairu itu salah 90%. Tapi 10%-nya ada yang benar. Seperti soal ini. Jadi ingat ya, nggak 100% ya. Yang Yori atau hikairu itu salah. 10% ada sih yang benar. Ya mungkin ini contoh soalnya. Karena ini nyambung juga sih. Maksudnya nggak terlalu ngaco juga. Walaupun ada hikairunya kan. Dia, kalimat sebelumnya positif gitu ya. Kalau contohnya, kalimat depannya itu negatif, terus hikairu, itu kemungkinannya salah. Jadi kan harus menghindari. Harus menghindari yang nggak benar. Itu kemungkinannya. Jadi lihat dulu kalimatnya juga ya. Jadi nggak semuanya hikairu salah teman-teman. Hati-hati. Adalah 10% atau 5% hikairu itu benar. Seperti soalan ini. Oke semuanya. Setuju? Apa bisa pahami? Salah. Karena yang lainnya juga salah juga sih sebenarnya. Pilihannya. Oke, harga tau tadi ya. Yang udah baca. Next. Tinggal berapa lagi nih kayaknya? Sedikit lagi. Boleh yang mau baca teman-teman? Boleh. Sekarang siapa aja yang mau baca? Boleh silahkan. Fadliya. Kak Fadliya. Onegai Shima. Onegai Shima. Memang kau, Disti. Bikin malu. Koreshiani Mirareru. Hone? Hone ya? Ya. Hone. Kang Setsu. Kam. Sikang. Toto. Sonotoki. Sonotokucho. Tokucho. Tekisoujo ni. Kang Surusugi no. Kumiawase. Huh? Kumiawase. Kumiawase no. Uchi. Tadashimono. Hitotsuera binasai. Aduh. Tunggu dulu. Diberbesar. Ari. 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 Sudah sulit ya ini. Nidu Ika ya udah. 10 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Omana muti. Apa ini jawabannya? Memang. Su. Tintu atoni. Sebenernya ini gak terlalu sulit juga sih karena seno mama sebenernya ini. Ini bang bukan sih. Mana kira-kira temen-temennya? Gimana dari kata-kata yang lain? Tintu. Apakah setuju nih bang? Tintu atau nilai. Enggak kan. Kalau yang bang ini gak mungkin. Ini seneng banget sih. Tintu sebenernya ini. Go. Gobang. Gobang. Bisa dikit sih. Mana? Gobang. Watasi Gobang. Yang lain setuju. Jika mayoritas Gobang. Gobang. Minasang Gobang. Saya tanya ya. Apa dia sang? Tangki. Tangki. Tang. Tangkiori. Tangkiori. Okode. Kasiga Shibiru itu apa? Bahasa Jepang lain-lainnya. Bahasa lainnya apa? Tangkiori. Tangkiori. Okode. Jarak. Bukan. Bahasa Jepang lainnya ada. Tadi ada tuh yang. Apa itu namanya? Apa namanya? Itu bukan. Kangketsu Se Hakko itu. Jadi itu cuma dirubah doang. Jadi dijelaskan doang. Dirubah bahasanya. Harusnya pasangannya itu kan gitu. Kangketsu Se Hakko. Tapi dia dirubah bahasanya saja. Jadi bisa dipermudah. Dipermudah sih maksudnya dijelasin. Tapi kan beda bahasa kesannya. Padahal itu dijelasin saja. Jadi di saat dia berjalan. Secara pendek aja. Dia kakinya Sibiru. Makanya dia harus berhenti. Kemudian diserahat. Baru bisa jalan lagi. Jadi ini contoh soal yang dirubah doang. Bahasanya gitu ya. Mudah-mudah sulit. Sulit sih. Mudah-mudah sulit. Berarti jawabannya bener ya? Ya. Bener. Pinter berarti aku lulus aku nih. Tahun depan. Amin. 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 Ada yang mau tanya ini. Pas angkatan kita. Angkatan saya. Baru ini soal baru. Ada yang mau baca? Silahkan. Mungkin Kak Layu. Buka lah you. Hai. Baca doang ya. Ines yang jawab. Aku yang baca. Cepat kali aku juga belum baca. Kan tadi ada loh Kak. Oh ya. Gobang kata Ines Kak. Gobang. Betul ini soal yang Sonomama sebenarnya. Dari buku ada. Paling atas lagi ini kan penjelasannya. Hingseng Sui. No Hingsei. Ya. Sonomama ya. Ya. Oke. Setuju ya. Arigato yang udah baca tadi. Wahir. Oke lanjut sedikit lagi ya. Nyapinya berapa sih ini? Sampai jam 12. Apa-apa nyampe beres? Ya sebetulnya. Jadwalnya sampai jam 10. Tapi ini ada tambahan waktu. Sampai selesai latihan diskusi. Ya udah ini aja ya Pak. Saya baca soalnya. Teman-teman jawab yang mana ya. Biar cepat ya. 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 Sampai selesai singking kosoku. No itami tostet. Ada semu no. Itat syurabinasai. Mana? Silahkan. Nibang. Kak Ines. Ayai ini. Tainai itu. Nibang. Bener-bener. Singking kosoku. Bener? Bener. Bener-bener. Sesuai yang kakak jelasin tadi Kak. Bener gak sih? Icibang ya. Nibang. 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 Ya Nibang. Yang ketukar ya. Antara Nibang sama Icibang. Kalau Icibang ini. Dia tentang apa ini? Bukan. Nibang sama Icibang. Nibang sama Icibang. Ya betul. Itu jangan ketukar ya. Nibang sama Icibang. Kalau yang nitroglycerin ini. Dia yang penyempitan. Nibang sama Icibang. Kalau singking gitu. Dia penyumbatan. Itu banyaknya. Dia tidak mengeluh koresa ini ya. Oke. Jangan tertukar ya. Oke. Next. Adakah itu tadi yang udah menjawab. Koresa ini Oite. Singfu jeng. Enggak. Singkosita toki ni. Arawareru sojonikansuru. Sugino Jutsu no Uchi. Motomo Tekesetsu no Mono. Uitetsu Rebinasai. Singfu jeng ya. Sangbang. Sangbang. Sangbang yuk. Sangbang desu. Sangbang. Sianosis wahyu. Sianosis. Singfu jeng ya. Ingat. Setuju. Yang mana? Setuju. Sangbang. Sangbang. Mayoritas sangbang. Sianosis ya. Sianosis oke. Betul. Jawabannya Sianosis ada di buku. Oke next. Simbo Saido. Nikang suru. Sugino Fujitsu no Uchi. Hitotsura Benasai. Simbo Saido. Aritmia. Nomor empat batsu. Sangbang. Sangbang. Nomor empat batsu. Aku bilang loh. Yongbang. Yongbang. Hey. Ande. 10 persen. 10 persen. Yongbang desu. Kigau te. Sangbang. Sangbang memang. Yongbang salah kan 10 persen dia. Oh iya iya. Betul betul betul. Bukan Ichiwari ya. Setuju sangbang. Ini bakal masuk kota. Apakah kita balapan jawab nanti hilang sama bentar. Oke betul ya beneran ya. Ingat ya ini 10 persen ya bukan 1 persen. Iya iya. Nomor tiga jawabannya ya. Oke mantap. Ini sume ya. Sangbang ini masangbang jawabannya. Sangbang. Aku baca jawabannya aja gak baca soal. Gila ya mantap ya. Oke teman-teman. Tengah jam. Mau coto. Mau coto. Masih pengen. Mau coto. Tengah lagi soalnya. Udah habis. Ulang. Ulang. Oke. Jangan. Kurang. Mau tidur. Beneran. Udah udah habis teman-teman soalnya. Nantilah. Udah malam. Terima kasih. Mohon maaf ya. Kalau bila banyak kekurangan. Nanti tadi penjelasannya kurang jelas atau apa. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga. Yang ikut serta sampai terakhir ya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ikut dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Dede yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Dengan sangat rinci sekali. Dan contoh soal yang sangat-sangat-sangat membuat kakak-kakak yang lain antusias. Luar biasa sih diskusi malam hari ini. Terima kasih. Sekali lagi untuk Kak Dede yang sudah menyampaikan materi malam hari ini. Mengenai Singkei Sikang, Undo Ki Sikang, serta Jungkang Ki Sikang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri malam hari ini. Dapat bermanfaat dan keluar pada ujian Kokasi Keng. Sehingga kakak-kakak semua dapat menjawab dengan benar. Mudah-mudahan semua kakak-kakak dapat lulus Kokasi Keng. Semua amin. 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 Jika tidak. Makasih Kak. Ya sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Yang ditambahkan. Semoga ada yang menemukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kak. Terima kasih. Katanya Mami Padong mau ini secara pribadi belajar sama. Apa? Ikut. Memang kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Sayonara. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. No. Shayka Arigato gozaimashita. No. Matar issue. Marigato gozaimashita. hingga depan lagi enggak jadi moderator enggak udah kan Kak nggak papa kan kalau kelebihan 30 menit enggak masalah Kiyomo Oskar sama Desta kontennya